Serial Rena Nini, episode 42, Dunia Baru Rena, part 2, tamat Rena, banyak sekali mutiaranya Nih, Nini, sejak kapan kamu disitu? Aduh gawat, Nini bakalan tau nih kalau aku sebenernya seekor duyung Oh iya, aku coba cara omormit aja Menghentikan waktu dengan menjentikan jari Bismillah, semoga berhasil Freeze! Alhamdulillah, ternyata bisa Harus cepet-cepet disimpan nih mutiara-mutiaranya Ah, akhirnya selesai juga Dapet sekantong penuh mutiara Apa, aku tadi nangisnya terlalu menghayati ya? Ah, yaudahlah Nini sampai kelupaan Maaf ya Nini Mutiara apa ini? Eh, mana? Aku salah lihat lagi ya Aku tadi kesini mau ngapain ya Rena? Minta dibuatin telur ceplok mata buaya deh kayaknya Oh hai teman-teman Yuk deh, yuk deh yuk kah ikutan Eh, enggak deh aku udah kenyang banget Tadi sarapannya pakai gado-gado sampai nambah dua kali Aku nitip es caw aja ya Wih dih, itu makan segitu banyaknya kayak porsi kulit deh kamu Hmm, emang bener-bener deh ciloknya ibu kantin gak ada duanya Oh mermaid, emang gak ada duanya Karena ini gratisan Jadi nikmatnya tuh ratusan Makasih ya, makasih ya om mermaid Oh, biasa aja Eh, iya Nini, aku boleh gak nanya sesuatu? Ya, boleh Ini tentang Rena Kenapa sih Rena takut sama laut? Em, 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 kemarin gak sengaja sih kita ketemu pas di pantai gitu Oh, kita punya kenangan buruk tentang laut Oh, kalau boleh tahu apa? Jadi, waktu kecil itu kami sedang main bikin istana paksir di tepi pantai Terus ada ombak besar tiba-tiba datang dan menyambar kami berdua Kami terseret ke tengah lautan Kami terdampar di pulau yang berbeda dan terpisah cukup lama sampai berminggu-minggu Jadi, sepertinya Rena masih trauma dengan kejadian itu Dia takut dengan laut karena takut terpisah lagi denganku Oh mermaid, sungguh cerita yang mengandung bawang Aku gak nyangka Rena dan kamu punya cerita sedih kayak gini Oke deh, aku akan membuat Rena melupakan kisah buruk itu Dan membuat Rena menyukai lautan lagi Em, tolong jangan bilang siapa-siapa ya Kalau sampai Rena tahu, nanti Rena bakalan sedih Oke, Nini, hanya aku, kamu, Rena dan lautan yang bakalan tahu kisah ini Iya, halo, Rena speaking Oh mermaid, ternyata benar dugaanku Kamu sedang begadang, oh Halo, ini sudah dapat separuh episode ketemu BTS tahu Weka, weka, ya maaf Soalnya ini penting banget, Rena Emang ada apa, om mermaid Kamu akan tahu setelah ikut aku ke dalam lautan Tapi, om mermaid, aku masih belum siap Percaya deh sama aku Kali ini aku dan kakakku akan mencoba menghapus ketakutanmu terhadap lautan Jangan lupa besok pagi kita tunggu di tebing, ya Memang benar seperti kata kamu, om mermaid Aku harus melupakan kejadian itu Aku harus lebih kuat dan berani dengan dunia baruku Bagaimana, Nona Rena? Sudah memantapkan hati dan menerima lautan sebagai dunia baru Anda? Bismillah, iya siap Tapi, tolong beri aku mantra agar aku berani Oh, sekarang pegang tangan kami Kamu pasti bisa Oh, Rena, kamu berhasil Sekarang silakan buka mata Wah, Masya Allah indah banget Dan ini aku bisa bicara dalam air Dan bernafas dalam air juga Ya, sungguh luar biasa Ini belum seberapa, Nona Jika kamu mengelilingi seluruh samudera Maka, kamu akan semakin takjub Dengan ciptaan yang maha kuasa Ayo, kita keliling dunia dulu, Rena Ya, hitung-hitung Pemanasan lah Biar kamu lebih jago renangnya Oke, let's go Wow Terima kasih banyak ya, Om Hermit Prince Oh Mantra kalian sangat hebat Sekarang aku udah berubah Aku jadi berani deket-deket sama laut lagi Aku bersyukur bisa mengenal kalian Berkat kalian berdua Aku bisa menghilangkan ketakutan terbesar dalam hidupku Oh, Rena Selamat ya Tapi Sebenarnya tadi kami tidak pakai mantra apa-apa sih Hah? Apa? Kamu sendiri yang menghilangkan ketakutanmu Karena Seseorang itu bisa berubah Karena keinginannya sendiri Bukan dari mantra Ataupun orang lain Benarkah? Aku tidak percaya ini Aku senang bisa jadi mermit Oh, andai semua manusia Diberi kesempatan bisa beri interaksi dengan hewan laut seperti ku tadi Aku yakin Mereka gak akan tega mencempari lautan seperti sekarang ini Itulah mengapa kamu tertilih jadi duyung, Rena Kamu punya hati yang bersih Hati yang tulus menolong sesama ciptaan Tuhan Makasih udah nonton Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman ya Ikan hiu makan kecap Yuk, tancap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax